Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono dibuat heran dengan kelakuan Indra Septiyarman, pembunuh NKS gadis penjual gorengan. Keheranan itu diungkap Irjen Pol Suharyono saat menunjukkan temuan barang bukti milik Indra Septiyarman. Diketahui, Indra Septiyarman berhasil ditangkap saat bersembunyi di loteng rumah warga setelah 11 hari buron di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 19 September 2024. Setelah ditangkap, polisi justru menemukan barang aneh dari Indra Septiyarman diduga untuk menjerat NKS. Suharyono menerangkan sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih. Ukuran plastiknya cukup besar. Tapi yang menjadi aneh adalah ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini, ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, jikata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan Indra, plastik itu digunakan untuk membekuk wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, jikatanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya? Ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.